Intro Mari kita berdoa Bapak di surga, dikuduskan namamu Datang keraja'mu, jadi kendakmu Berkati firmanmu, berkati kami semua Lawat kami secara pribadi Tuhan Untuk firmanmu yang disampaikan hari ini Yang mendengar dan melihat mucijatmu semakin nyata Dan kuasa Yesus, kekuatan Elohim menyertai kami Dan nama Yesus dimuliakan Berkati firmanmu, berkati kami semua Amin Terima kasih Pak Gilbert Saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan Sudah dikasih dalam Tuhan Hari ini kita akan bahas tentang iman Apapun tantanganmu, apapun badai, apapun halangan dalam hidupmu Yang tidak boleh hilang dalam hidupmu adalah satu Yaitu harapan Dan yang kedua Berencana Tuhan selalu memberikan yang terbaik Dan indah pada waktunya Mari kita buka Alkitab kita Dalam kitab Ibrani Pasal yang ke-11 Ayat pertama sampai dengan ketiga Kitab Ibrani pasal 11 Ayat pertama sampai dengan ketiga Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh iman lah Telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Alkitab berkata bahwa dasar dari iman adalah harapan Perlu sudah tahu Semakin gedung tinggi Semakin fondasinya lebih dalam Demikian dalam hidup kita Semakin tantangan ada Semakin badai datang Semakin tekanan ada dalam hidup kita Semakin dalam pula harapan kita Semakin kita percaya Semakin kita berharap Nah saudara Karena dasar dari iman adalah harapan Apapun badai Apapun tantangan Apapun rintangan Apapun masalahmu Yang tidak boleh hilang dalam hidupmu adalah harapan Karena itu adalah dasar dari iman Semakin tantanganmu besar Semakin badai itu datang Semakin tekanan menekan saudara Semakin harapanmu tambah besar Itulah dasar dari iman Harapan akan apa? Pertama Mujijat masih ada Saudara yang kasih dalam Tuhan Apa artinya kita berdoa Kalau kita tidak meyakini kuasa doa itu Apa gunanya kita ke gereja Kalau kita tidak meyakini kuasa dalam ibadah itu ada Dengan percaya adanya Mujijat Maka kita percaya Masih ada pertolongan Masih ada perlindungan Masih ada Rencana Tuhan yang indah Jadi ingat saudara Iman itu adalah yang pertama adalah Percaya Mujijat masih ada Ini nomor satu saudara Ingat saudara Mujijat masih ada Suatu kali saya masih ingat Saya diminta untuk mendoakan seorang ibu Ibu ini ada suatu masalah Dan ada tantangan dalam hidupnya Dokter vonis dia Tidak bisa punya anak lagi Dia sudah punya anak perempuan Dan dia ingin punya harapan Ingin punya anak laki-laki Jadi laki-laki yang nomor dua Yang pertama perempuan Yang nomor dua laki-laki Harapannya dia demikian Tetapi dia terkena kanker Di saluran kencingnya Di rahimnya Dan dokter berkata Tidak bisa punya anak lagi Nah sebagai seorang ibu Dia punya harapan Ingin supaya punya anak Dua Satu perempuan satu lagi Di situ saya masih ingat Saya sekolah Alkitab Waktu itu saya datang ke ibu ini Ibu ini Waktu itu saya masih Cinta mula-mula Melayani Tuhan Dan semangat itu Masih ada dalam hidup saya Waktu itu saya tanya sama ibu itu Ibu percaya Bahwa Yesus Pasti bisa menyelesaikan masalahmu Bahwa Yesus Bisa mengabulkan doamu Bahwa Yesus Bisa menyembuhkanmu Tangan Tuhan menyembuhkanmu Apa yang terjadi saudara Waktu itu saudara Saya ngomong sama ibu ini Ibu ini gini Dia orang katolik Dia doa Bapak kami Dan saya ajarkan Dia doa seperti ini Darah Yesus Bebaskan Darah Yesus Sembuhkan Waktu itu saudara Dengan iman Dan percaya saya Saudara Saya tumpang tangan ibu ini Waktu saya tumpang tangan itu Nah maklum sekolah alkitab itu Semangatnya itu Semangat kejuang Darah Baktu itu saya doakan Dengan bahasa Sembuh 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 Baktu itu saya ngomong sama ibu ini Bagaimana rasanya ibu Dia berkata Pak Tambah sakit Disitulah saya langsung Lemes Kadang kita yang mendoakan Sama yang didoakan Waktu kita mendoakan Kenyataannya tambah sakit Langsung kita down Tapi saya ngomong ibu gak boleh menyerah Ibu harus percaya Mujizat masih ada Pertolongan Tuhan itu nyata Nah saudara walaupun saya ini langsung Down Melihat kenyataan Tapi saya tetap memberikan firman Makanya saudara firman yang kita beritakan itu Tidak kembali dengan sia-sia Pasti ada sesuatu Mujizat Pasti ada perlindungan Pasti ada pertolongan Pasti ada kehidupan Waktu itu saudara saya berkata sama ibu ini Ibu berdoa terus Katakan darah Yesus bebaskan Darah Yesus sembuhkan Ingat bu Semakin tantanganmu dalam Dan besar Semakin harapanmu tambah besar Tambah dalam Pondasi imanmu tambah kuat Karena apa? Karena fondasi dari iman itu adalah Harapan akan adanya pertolongan Tuhan Nah waktu itu saya berdoakan Setelah saya doa Saya pulang Nah ibu ini terus berdoa Apa yang saya ajarkan Darah Yesus bebaskan Darah Yesus sembuhkan Darah Yesus bebaskan Darah Yesus sembuhkan Darah Yesus bebaskan Darah Yesus sembuhkan Apa yang terjadi Minggunya berikutnya Saya datang ke tempat itu Ibu ini check up ke dokter Kanker yang ada di saluran kencingnya Yang dirahimnya Hilang Dan tahun itu juga Hamil Dan Melahirkan anak laki-laki Tepuk tangan Tuhan kita Dan apa yang terjadi Ibu ini punya anak laki-laki Begitu lahir Dia dan suaminya Minta saya datang Pak Daud Saya minta anak ini Yang ngasih nama Pak Daud Karena Pak Daudnya mendoakan Jangan nanti Saya tak kasih nama Bejo atau Pak Ijo Nah akhirnya Yang ngasih nama orang tuanya Satu saudara Gedung yang tinggi Pasti fondasinya Lebih dalam Demikian Tantangan semakin besar Semakin harapanmu Tambah besar Semakin kokoh-kokoh Dalam iman Artinya apa Semakin harapanmu Akan Tuhan Pertolongan Tuhan Jawaban Tuhan Semakin besar Ingat Harapan itu Sangat penting Dalam hidup saudara Pertama Iman itu Percaya Mujijat Masih Ada Amin Nah yang kedua Apa iman itu Dasar dari iman Harapan Kedua Percaya Bahwa Tuhan Memelihara kita Di bumi Dan di surga Alkitab berkata Bahwa anak Cucu orang Benar Tidak akan Meminta Minta Tuhan tahu Engkau punya Keyakinan Engkau punya Iman Bahwa Orang benar Pasti Dipelihara Tuhan Bahwa orang benar Artinya Orang yang Dibenarkan Karena iman Dalam Yesus Kristus Pasti Dipelihara Tuhan Di bumi Di bumi Dan di surga Ingat Sudara Burung Di udara Dipelihara Apalagi kita Anak manusia Sudah yang kasih Dalam Tuhan Dalam hidup saya Saya pernah mengalami Suatu masa Yang sangat Susah Dan Sangat Sulit Disitu Saya lihat Adanya Satu Pertolongan Tuhan Bahwa Tuhan Itu baik Dan Tuhan Itu ajaib Memberikan Pertolongannya Tepat pada Waktunya Dan Pemeliharaannya Itu Nyata Nah Saya masih ingat Waktu Saya baru Bertobat Mama Saya Sakit Dan Semuh Mengalami Mujizat Dan apa yang terjadi Waktu itu Papa saya itu Nakal Papa saya itu Kalau miskin Sama mama saya Kalau kaya Sama perempuan Lain Nah Mama saya Berdoa untuk Papa saya itu Tidak lama Hanya perlu Waktu 20 tahun Jadi ingat Saudara Apapun Tantangan Apapun Mbak Dek Yang tidak Boleh hilang Adalah harapan Tapi mama Saya tetap Berharap Terus Tentang Pertobatan Papa saya Dan dijawab Tuhan Nah Waktu masa Susah Ditinggal Papa saya Waktu itu Saya masih ingat Mama saya Hanya punya Uang 25.000 Rupiah Waktu itu Dia ngomong Gini Daud Enaknya kita ini Kita berdoa Tapi kita harus Bekerja Maksud mama Gimana Kita harus Bekerja Kerja apa ya Daud Kita hanya Uang Punya uang 25.000 Dan rumah Rumah pun Dikontrakkan Sama Saudara Mama saya Waktu itu Mama saya Ngomong Bagaimana Daud Kita bikin Bak Pau Saya tanya Sama mama Saya Mama Apakah mama Pernah bikin Bak Pau Atau Belajar Bikin Bak Pau Mama Saya berkata Belum Pernah Tapi kita harus Berusaha Kita harus Bekerja Kita coba Ingat saudara Kegagalan Bukan Akhir Segalanya Tapi ingat Kegagalan Membuat kita Belajar Untuk Suatu Keberhasilan Nah Waktu itu Saudara Makanya Dalam segala Sesuatu Serahkan Pada Tuhan Waktu itu Mama saya Beli Gandum Setelah itu Kacang hijau Sama kacang tanah Karena mama saya Itu Itu modal Terakhir Makanya Segala sesuatu Yang terakhir itu Selalu doanya Sungguh Sungguh Mama saya Angkat tangan Dia berdoa Berbasaroh Saya juga bahasa roh Kenapa? Supaya ada mujizat terjadi Bakpaunya jadi bagus Ingat Kadang jawaban doa Tidak seperti yang saudara harapkan Tetapi yang belum kau tahu Bahwa Tuhan menjawab doamu Melebihi apa yang kau doakan Waktu itu berdoa Mama saya berbahasa roh Terus dia berdoa Dari nyala api awal Sampai Masuk mama saya ngomong Kita sudah berdoa Kita buka sekarang Waktu dibuka Bakpao yang di tim itu Bukannya tambah Membesar mengembang Tetapi malah mengecil Udah mengecil mengeras Saudara Apakah itu kegagalan Apakah akhir semuanya Mama saya lemes Kita sudah berdoa Jawabannya kok seperti ini Ingat Ada waktunya Tuhan menjawab doa kita Tidak Seperti yang engkau gandaki Tetapi Tuhan menjawab doa kita Memberkati kita Melebihi Apa yang kita harapkan Dan doakan Dan apa yang terjadi Setelah itu mama saya ngomong Tapi sudah tanjur Bikin gimana Ini modal satu-satunya Yuk kita jual aja Bakpao itu dijual Dan waktu dijual Apa saudara Habis Yang makan sampai Eh gitu Kenapa Keras Karena mengeras kecil itu Bakpao itu terkenal Menjadi bakpao unyil Karena zaman itu ada film unyil Nah bakpao itu saudara Bisa menyekolahkan Sekolah Alkitab Dari kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Dan adik-adik saya Sampai sekolah Alkitab Saya lulus Ranking 4 Murid tinggal 4 Artinya apa Sesuatu yang dianggap gagal Diubah Tuhan Menjadi berhasil Jadi saudara Disitu saya masih ingat Dikasih sama Nenek saya Dua ekor ayam betina Mama saya ngomong Daud kalau dua ekor ayam betina ini Kita goreng Selesai Lebih baik kita pelihara Supaya bertelur Dan mengembang jadi banyak Oh gitu mama Iya Akhirnya saudara Ayam ini didoakan Mama saya Di dalam Mama Yesus Bukannya diem Ayamnya lari Begitu lari Kawin sama ayam tetangga Itu pun tanpa izin Nah setelah kawin Ayam tetangga Pulang ayam itu ke rumah Mama saya Ada panci-panci lubang Dikasih itu Kain gitu Nah ayamnya bertelur Mama saya ngomong Telurnya jangan digoreng Didoakan Nah telur-telur ayam didoakan Ingat segala Segala sesuatu yang didoakan itu Pasti ada kuasa Yang hebat dan tak siap Makanya saudara Lakukan segala sesuatu Dengan doa Serahkan pada Tuhan Telur itu didoakan Mama saya Dan telur itu Menetas Menetas semua Semua Jadi Dan apa yang terjadi Saudara Ayam Mama saya itu Jadi puluhan ekor Berpuluh-puluh ekor Dan apa yang terjadi Saya masih ingat Kalau mau bayar SPP sekolah Tiap bulan itu Pagi Ke pasar ayam dulu Untuk jual ayam Untuk membayar SPP Bayangin 25 ribu rupiah Dengan Dua ekor ayam Bisa menghidupi Satu keluarga Ingat Saya Bersaudara itu Lima orang Laki semua Dipelihara Tuhan Dengan cara Yang ajaib Jadi ingat saudara Saudara Semakin tantanganmu besar Semakin tantanganmu dalam Semakin bademu ada Lebih besar Semakin harapanmu Harus lebih besar Karena semakin harapanmu besar Itulah dasar dari iman Dan jadilah Sesuai imanmu Semakin engkau ada tantangan Semakin engkau ada badai Semakin ada tekanan Semakin engkau berdoa Semakin engkau berharap Ingat Harapanmu dalam Tuhan Tidak sia-sia Nah saudara yang kasih Dalam Tuhan Disitulah saya lihat Bahwa Tuhan pelihara kita Di masa yang susah Di masa yang sulit Di masa yang berat Saat ini Banyak orang mengeluh Karena masalah corona Gereja pun sekarang dibatasi Kemana-mana orang pergi Juga dibatasi Tidak boleh kumpul-kumpul Tapi ingat saudara Banyak orang berkata Bade datang ekonomi Resesi apapun Ingat saudara Tuhan pelihara saudara Di masa susah Tuhan pelihara saudara Di masa sulit Saya merasakan Walaupun corona ini Ada seluruh Indonesia Hampir dunia Tapi saya lihat Tuhan cukupi saya Pelihara saya Hingga saat ini Dan demikian saudara Dipelihara Tuhan Saat ini Dulu Sekarang Dan selamanya Bahwa Tuhan Pelihara kita Di bumi Dan di surga Jadi ingat saudara Jadi ingat saudara Walaupun saat ini Resesi ekonomi Walaupun ekonomi Saat ini ada Bade Ada tantangan Ada tekanan Ingat saudara Yang kedua Harapanmu Pemeliharaan Tuhan Harapanmu Pertolongan Tuhan Harapanmu Jawaban Tuhan Itu pasti Yang kedua Iman itu percaya Bahwa Tuhan Pelihara kita Di bumi Dan di surga Yang ketiga Iman itu percaya Adanya Pembelaan Tuhan Saudara Saudara Alkitab berkata Bahwa Tuhan Menciptakan kita Segambar Serupa Dengan Tuhan Ingat Kita ini bukan Monyet Yang makan kacang Alkitab berkata Bahwa kita Diciptakan Tuhan Segambar Serupa Dengan Tuhan Artinya apa Saudara Bahwa kita ini adalah Gambar Rupanya Tuhan Artinya kita ini adalah Fotonya Tuhan Saudara Misalnya Saya dipoto Foto saya dikasih Di ruang tamu Tiba-tiba ada seorang Bapak Datang Ngeludahin foto saya Maki-maki foto saya Nginjek-ninjek foto saya Di depan saya Kira-kira saya marah Atau tidak Saudara Tersinggung atau tidak Pasti saya marah Dan tersinggung Walaupun itu foto Itu Adalah Gambaran dari saya Harga diri Dan kehormatan saya Alkitab berkata Bahwa kita adalah Gambar Rupanya Tuhan Artinya apa Bahwa Tuhan Pasti bela kita Karena kita ini adalah Fotonya Tuhan Waktu engkau Di fitnah Waktu engkau Di cacimaki Pada waktu engkau Di jolimin Waktu engkau Dikianati Engkau harus tahu Engkau ada Gambar Rupanya Tuhan Pasti Tuhan Bela Saudara Saudara yang kasih Dalam Tuhan Iman itu Percaya Adanya Pembelaan Tuhan Iman itu Percaya Adanya Pembelaan Tuhan Saudara Saya masih ingat Maka dalam hidup ini Sudah yakin Dan percaya Adanya Pembelaan Tuhan Dan jawaban Tuhan Ada seorang Wanita Seorang Perempuan Seorang remaja SMA Dia punya harapan Dia doa Supaya adanya Pembelaan Tuhan Dan jawaban Tuhan Dalam hidupnya Untuk apa Untuk ayahnya Karena ayahnya itu Seorang dukun Dinasiatin Apapun Sama dia Selalu dia Tidak mau mendengarkan San Apa yang terjadi Saudara Makanya Doa dengan Dasar iman Doa dengan Harapan yang besar Itu Mengandung Memujijat Yang luar biasa Apa yang terjadi Wanita ini Yang masih SMA Berdoa Supaya Ayahnya itu Bertobat Karena ayahnya ini Hidup dalam Perdukunan Dan praktek Perdukunan Dia berdoa 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 Suatu kali Saudara Apa yang terjadi Saudara Sewaktu itu Saya diminta Datang Tiba-tiba Bapaknya itu Minta saya datang Untuk ngadu ilmu Saudara Waktu saya baru Bertobat Saudara Diminta untuk Ngadu ilmu Waduh Saya langsung gini Kamu jual Saya belikan Baru bertobat Tapi saya masih ingat Saya sudah bertobat Tidak boleh Ngawur Waktu itu Dia Ajak saya Bertarung Tuhan Aku sudah Gambar Rupamu Aku mohon Tuhan Belalah aku Ingat Kita gambar Rupanya Tuhan Percaya Bahwa Tuhan Membelah Saudara Waktu itu Ada lagu Yesus Kau lah Pembela Ku Pada siapa Aku Harus Takut Yesus Kau lah Berlindunganku Ku tak Kentar Menghadapi Musuh Sekarang Tegaklah Kepalaku Saya nyanyi lagu itu Saudara Bapak yang dukun ini Di depan saya Nah waktu itu Saya tahu Kalau bertarungan Roh dengan roh Itu bisa Makan waktu lama Saya minta Sama Perempuan ini Anak SMA ini Saya minta Tolong siapin kopi Dan kacang Untuk apa Pak? Supaya tidak ngantuk Nah waktu itu Saya nyanyi Bapaknya natap saya Saya tatap dia Sambil saya makan kacang Sama minum kopi Lagu yang saya nyanyikan Tentu adalah Yesus Kau lah Pembelaku Pada siapa Aku harus takut Yesus Kau lah Berlindunganku Ku tak Kentar Menghadapi Musuh Waktu langsung Sambil kata Sekarang Tegaklah Kepalaku Hadapi Lawanku Yang berada Di sekelilingku Dan mulutku Memuji Bermasmur Kamarnya Keluar ular besar Sebesar paha Roh itu keluar Jadi ular sungguhan Sudah Masuk sungai Dan Bapak ini Bertobat Percaya Yesus Satu keluarganya Karena doa Anak SMA Yang Tahu Bahwa Tuhan Pasti Belah dia Dan jawab doanya Di situ saya lihat Pembelaan Tuhan Perlindungan Tuhan Maka ini saya senang sekali Kalau nyanyi lagu Waktu itu sampai sekarang Yesus Sekolah Pembela Ingat Yesus yang membela saya Membela Saudara juga Dari Saudara Percaya Engkau ada Gambar Rupanya Tuhan Bahwa Pertolongan Tuhan Perlindungan Tuhan Tepat Pada Waktunya Jangan Jangan sampai Engkau Dikianati suami Engkau berkata Tuhan Ampuni dia Cabut dia Dari muka bumi Jangan Saudara Berdoakan Ampuni Dan jangan ngomong Tuhan Selesaikan dia Jangan Engkau berdoa Tuhan Ampuni dia Aku percaya Engkau Pembela Menjawab doaku Tepat pada Waktunya Engkau lah Pembela yang Aku Yang ketiga Iman itu Percaya Adanya Pembelaan Tuhan Yang keempat Iman itu Percaya Bahwa Tuhan Memberi kita Masa Depan Alkitab Berkata Bahwa Tuhan Menjawab doa kita Melebih Apa yang kita doakan Dan Tuhan Memberikan kita Rencana yang indah Masa depan Yang indah Pada waktunya Saudara Apa buktinya Kita pasti Diberikan masa depan Yang indah Saudara Alkitab berkata Bahwa kita Diciptakan Tuhan Dari debu Tanah Dari debu Tanah Kenapa Tuhan Tuhan Tidak ciptakan Kita Dari berlian Atau dari besi Atau dari baja Namanya Robot kok Atau dari emas Atau pera Kenapa Tuhan Ciptakan Dari debu Tanah Ingat Pada waktu Tuhan menciptakan Tanam-tanaman Di muka bumi Tuhan berfirman Hendalah tanah Menumbuhkan Tunas-tunas muda Maka di seluruh Muka bumi Di tanah Keluar tanaman-tanaman Semua berbagai macam Di seluruh bumi Artinya apa Buat di dalam tanah Ada potensi Minyak Proses dari tanah Intan berlian Batu permata Semua proses Dari tanah Semua yang berharga Itu proses Dari tanah Demikian saudara Artinya tanah itu Banyak potensi Maka Tuhan Ciptakan manusia Dari debu tanah Artinya apa saudara Bahwa di dalam Diri manusia Banyak sekali Potensi Nah Ada satu kesalahan Dalam hidup kita Kita banyak melihat Potensi orang lain Tetapi Tidak melihat Potensi Dalam diri kita Bagaimana Kita mengenali Potensi Dalam diri kita Saudara Hampir seumur hidup Saya itu Saya bergaul Dengan setan Dan Tahunya Tentang setan Nah Suatu kali Saya lulus sekolah Alkitab Tahun 96 Saya bingung Mau pelayanan apa Dan mau jadi apa Jadi saya bingung Mau pelayanan apa Dan mau jadi apa Karena saya taunya Hanya setan Nah Lagi itu Saya temui Pak Pendeta Gilbert Saya berkata Pak Gilbert Pak Gilbert Ada Pak Daud Pak Gilbert Saya ini Mau jadi Apa Ya tetap Manusia Memang mau jadi Monyet Nah Dia ketawa Ketawa Ada apa Kawan Saya ini Tidak bisa Apa Pak Gilbert Sekolah Alkitab Saya lulus Karena belas Kasihan Sama Dosen Saya ranking 4 Murid tinggal 4 Saya Kodbah Tidak bisa Saya nyanyi Ancur Semua alat musik Bisa pegang Tidak bisa main Saya Masa depannya Suram Pak Gilbert Ngomong Ingat Tuhan Selalu memberi kita Masa depan yang Indah Rencana yang Indah Pak Gilbert Tanya Apa yang kamu Tahu Saya taunya Hanya satu Pak Gilbert Apa itu Setan Langsung Pak Gilbert Gini Daud Ada Seorang Pemuda Dia suka Sekali Tentang Virus Dia Tekunin Virus Virus Terus Sampai Dia jadi Profesor Doktor Virus Kamu kan Tahunya Setan Udah Nggak usah Kemana-Mana Kamu fokuskan Tentang setan Setan Terus Nggak usah Kemana-Mana Nah Dan ingat Jangan robah-robah Satu aja Setan Setan Terus Akhirnya Saya ya Fokus Satu bidang Yaitu Setan Pak Gilbert Pesan Yang penting Kamu Jangan Jadi Setannya Sendiri Nah Sejak Itulah Saya Ingat Gilbert Berkata Jangan Menekuni Apa Yang Tidak Kamu Tahu Jadi Kalau Kamu Tahu Tentang Setan Udah Kotbah Tentang Setan Sampai Gilbert Ngajari Saya Kotbah Ngasih Saya Ayat Ayat Kotbah Setan Ini Setan Ini Setan Ini Pokoknya Tentang Setan Setan Semua Dikasih Ayat Semua Pak Gilbert Nah Disitu Saya Fokuskan Satu Bidang Setan Setan Terus Tidak Kemana-mana Apa Yang terjadi Sampai Saya Kotbah Di Amerika Kotbah Tentang Satu Sampai Setan Sampai Ke Australi Sampai Ke Hongkong Berbagai Negara Malaysia Singapura Hampir Seluruh Indonesia Hanya Satu Bidang Setan Jadi Saudara Dalam Hidup Ini Ingat Engkau Punya Potensi Bagaimana Mengenali Potensi Kita Karena Potensi Itu Di Dalamnya Adalah Masa Depan Jangan Menekunin Apa Yang Tidak Kamu Tahu Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Engkau Bekerja Engkau Punya Pengalaman Apa Yang Kau Alami Tekunin Itu Apa Yang Kau Kerjakan Apa Yang Kau Alami Itu Bukan Kebetulan Itu Adalah Potensi Yang Tuhan Berikan Kalau Engkau Tahunya Tentang Cacing Fokuskan Tentang Cacing Ingat Cacing Pun Bisa Jadi Penghasilan Karena Cacing Bisa Untuk Lomba Mancing Untuk Pakan Ikan Kalau Kamu Tahunya Komputer Tekunin Komputer Engkau Tahunya Apa Tekunin Itu Semua Jangan Menekunin Apa Yang Tidak Kamu Tahu Tekunin Apa Yang Kamu Tahu Karena Itu Ada Potensi Masa Depan Yang Tuhan Berikan Engkau Bekerja Sekarang Ini Bukan Kebetulan Itu Ada Rencana Tuhan Engkau Saat Mengalami Apapun Dalam Hidup Itu Bukan Kebetulan Itu Potensi Ada Rencana Tuhan Ingat Saudara Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Bukan Kebetulan Tetapi Ada Suatu Rencana Tuhan Yang Besar Yang Memberi Masa Depan Ingat Kenalilah Potensimu Saudara Pertama Iman Tuh Percaya Mujijat Masih Ada Kedua Iman Tuh Percaya Adanya Pemeliharaan Tuhan Ketiga Adanya Ingat Pembelaan Tuhan Yang Keempat Adanya Tuhan Memberi Masa Depan Apa yang Kau Alami Bukan Kebetulan Tuhan Punya Rencana Itu Itu Potensi Potensi Masa Depan Nah Mari kita Berdoa Saudara Bapak di Surga Dikuduskan Namamu Datang Keraja Umu Jadi Gendamu Berkati Firman Berkati Kami Semua Lewat Kami Secara Pribadi Dan Nama Yesus Namamu Dimuliakan Tuhan Keraja Umu Datang Dan Menjadi Demi Nama Yesus Amin Ingat Saudara Mujijan Masih Ada Semakin Tantangan Besar Semakin Dalam Harapan Tuhan Tidak Sia Sia Amin